Politeknik Keuangan Negara STAN Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi fokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang semula bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Transformasi ini menjadikan Politeknik Keuangan Negara STAN semakin berkembang dan mampu bersaing dengan universitas terkemuka baik dalam maupun luar negeri. Politeknik Keuangan Negara STAN menyelenggarakan pendidikan fokasi berkualitas tinggi di bidang pengelolaan keuangan negara. Kami sudah menjadi bagian dari penggawa keuangan negara. Kalau kamu, kapan? Lulusan PKN STAN tersebar di seluruh penjuru negeri. Mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian atau Lembaga Lain, hingga Pemerintah Daerah. Kami bangga menjadi insan-insan berintegritas yang siap ditempatkan di seluruh penjuru negeri. Kami siap dan bangga menjadi lulusan PKN STAN! Gimana kalau kamu gak lulus? Emangnya kamu lulus? Emangnya kamu lulus? Kami bangga menjadi lulusan PKN STAN! Kami bangga menjadi lulus? Kami bangga menjadi lulus? Kami bangga menjadi lulus! Kamu bangga menjadi lulus? Men不要? Men yang tidak layeredkan dan melihatO Pelican serbus Miss Corta Selamat menikmati Gimana kalau nanti kita gak lulus Apa kata orang tua kita nanti ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya saya sih yang gak terlalu muluk-muluk ya Yang penting dia sukses saja masa depannya Ya berguna bagi agama Nusa depan saya tentunya ya Sukses gitu loh Dia gak muluk-muluk Dan juga yang penting Ilmu yang diperoleh ini membawa kemaslatan bagiannya Bukan kemudaratan Itu yang pertama bagi saya Harapan saya sih dia bisa lanjut terus Sesenangnya dia Sekolah, kerja, sekolah ya terserajah Saya berharap untuk sekolah lebih mudah gitu ya Untuk sekolah kedepannya lebih mudah Jadi itu sebetulnya yang saya harapkan Ada kelanjutan sekolah-sekolah gitu ya Selalu menjadi anak aku yang terbaik Ya kan Selalu menjadi anak Yang saat ini memang dia selalu menjadi anak yang aku mau Tetap menjadi apapun yang Allah berikan nantinya Insya Allah menjadi anak-anak yang sukses Insya Allah menjadi anak-anak yang aku mau yang aku harapkan Tetap menjadi manusia yang rendahan Ya tentunya Ya sayang, menyayangkan Dan agak kasihan Dan sedih juga tentunya kan Apalagi kalau semester terakhir ini kan Udah semester ke-6 gitu Kalau sampai gak berhasil Sampai gagal Ya itu Memang sih faktor Banyak faktor yang saya rasa Yang bisa mempengaruhi seseorang Anak mahasiswa itu gagal Sedih sih pasti ada ya Sedih pasti ada Tapi di awal Pada saat dia mau masuk Itu kan sudah tahu ya Stand itu ketat Untuk DO pun Saya udah banyak tanya sana sini Sama teman-teman saya yang zaman dulu kuliah di stand Itu juga ada kriterinya penilaian minimal berapa Dan ternyata pada saat zaman dia Itu naik lagi kan Enggak seperti yang udah-udah gitu kan Nah saya sudah katakan ke dia Jadi Kalau kamu sudah pilih ini Berarti kamu sudah tahu resikonya Kamu bisa bagi waktu dengan baik Jadi Ya insya Allah dengan berdoa sama Allah Minta sama Allah Dan usaha kita Berdoa orang tua Ya itu insya Allah gak akan terjadi lah Yang jelas kecewa ya Tapi kan Ya kemudian kita juga harus realistis gitu Ini mau bagaimana gitu kan Tapi kecewa ya sangat gitu Karena juga kemarin ini kan Ada pengalaman dari kawannya gitu Yang sudah semester 6 Kemudian gak lulus gitu ya Saya aja sedih gitu Paling itu orang lain gitu Kecewa pasti Karena perjuangan yang sudah 5 tahun dia jalani Dengan harapan yang tinggal selangkah Itu membuat dia harus Mungkin DO ya Ya kan Karena IP yang kurang Ya kan Kecewa itu pasti Sedih sudah pasti Dan aku pasti akan ngerasain Apa yang sudah dia rasakan Ya kan Dan aku sebagai orang tua pun Membuat dia tahu sedih sih Pastinya enggak Pastinya enggak Aku akan selalu kasih support sama dia Walaupun jujur aku sedih Tapi aku enggak mungkin Nunjukin itu semua untuk dia Ya kan Karena pun apapun yang terjadi Di hidup dia itu adalah Hidup kita juga Hidup aku gitu loh Jadi aku Anak aku sedih aku sedih Jadi sebisa mungkin Gimana cara aku bikin dia happy Aku bikin dia senang Ya tentunya saya ya Meninterveksi diri ya Pada diri saya dan anak ini Kenapa gak bisa gak lulus gitu kan Pertama itu satu Kedua Ya kalau memang udah demikian Apa boleh buat Kita terima Kita berpikir ke depan aja Yang positif gitu Kalau itu terjadi ya Berarti kan anaknya pasti down ya Yang pertama saya lakukan Karena saya juga terapis Jadi saya akan terapi dia dulu Baru saya akan tanya Kamu mau gimana lagi selanjutnya Dan pasti akan ada solusi lah Setiap kejadian Pasti ada solusinya Seperti itu Ya saya pikir Menerima aja lah Menerima Artinya enggak Apa yang mesti dituntut gitu loh Ke kampus Ya kan Kampus udah ada aturan mainnya Yang mesti kita ikutin gitu kan Ya paling kita Bujuk anak kita ya untuk Bersabar gitu kan Tindakan sih pasti Karena kan dia harus melanjutkan sekolah Ya kan Dia harus melanjutkan sekolah Yang tidak bisa hanya dengan Satu kegala-gala Terus dia harus jatuh Harus terpuruk Tidak bisa dia harus bangun Gitu loh Jadi keterpurukan itu Menjadi satu pelan belajaran Buat dia Yang kedepannya Jangan lagi terpuruk Aku pasti akan suruh Dia lanjutkan sekolah Terserah dia maunya dimana Gitu Bukan berarti setelah dia gagal Aku sudahin Enggak bisa Harus maju Karena dia laki-laki Dia akan menjadi seorang pemimpin di keluarga Karena yang tahu Kapasitas kamu Untuk belajar Untuk yang lain Cuma diri kamu Mama tidak tahu Mama cuma masuk pada mendoakan Mama kasih kebebasan buat kamu Buat hidup kamu Mama kasih kebebasan Selama itu jalannya betul Aku gak pernah ngebatasi pergaulan dia Aku bebasin Apapun itu Kayak kegiatan kampus Aku bebasin Aku gak pernah ngelarang Silahkan Yang jelas Arahnya kan benar Suatu kehormatan Dan kita dapat berdiri di sini Kita Sedang wisuda Pada hari ini Kita diingatkan Waktu Adalah Keberuntungan Mudah untuk merasa Penuh harapan Pada hari yang indah ini Mungkin akan ada Hari-hari yang gelap Namun saat itulah Harapan Paling dibutuhkan Teruslah berharap Walaupun gagal Bukankah itu Cara terbaik Menjalani hidup Ketika kita memandang Semua orang yang menolong kita Menjadi seperti sekarang ini Kita akan semakin sadar Betapa penting Berterima kasih kepada mereka Kita akan membawa Kenangan satu sama lain Kedalam bagian hidup kita Berikutnya Untuk mengingatkan kita Siapa kita Dan Apa yang harus kita lakukan Jangan pernah Biarkan seseorang berkata Kamu tidak bisa Kepada kita Ketika kita Biarkan diri kita bersinar Kita memberikan orang lain izin Untuk melakukan Hal yang sama Berjanji itu Terus Menggendam tangan Bersama-sama kita Lewati semua Menjalani beberapa tahun belakangan bersama-sama Terasa luar biasa Kita berharap Yang terbaik Untuk kita semua Selamat mengabdi Untuk negeri Teman semua Hari-hari berganti Perlahan telah terlewati Perlahan telah terlewati Merajut kisah yang manis Akhirnya kita disini Akhirnya kita berdiri Demi awal yang berarti Ini bukanlah akhir perjalanan diri Janganlah kau berhenti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!